Halo, kembali lagi di channel Dapur Ani Hari ini kita mau bikin kue kering tanpa cetakan Untuk pemula, anti gagal banget loh untuk resepnya Kita akan membuat cookies coklat susu Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe dulu ya Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya Di sini ada 200 gram tepung terigu 3 sendok makan susu bubuk 1 butir kuning telur 60 gram gula halus 125 gram margarin 1,5 sendok teh soda kue 2 sendok makan tepung maizena Dan coklat cair Pertama kita siapkan margarin Kemudian gula halus Dan 1 butir telur Terus aduk sampai rata Kemudian tambahkan soda kue Dan tepung maizena Terus aduk lagi sampai rata Tambahkan tepung terigu 2 kali tahap Kemudian aduk sampai tercampur rata Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah tercampur rata Bagi adunan menjadi 2 bagian Yang satu bagian Tambahkan susu bubuk Kemudian aduk sampai rata Adonan kedua Kita tambahkan sedikit Coklat cair Kemudian aduk sampai rata Siapkan loyang yang sudah diulisi Dengan margarin Ambil sedikit adonan putih Lalu bentuk memanjang Seperti ini Kita sudah selesai Lakukan hal yang sama Untuk adonan coklat ya Sekarang kita sudah selesai Lekatkan kedua ujungnya Lekatkan ke dua ujungnya Kemudian tekan-tekan Lalu bentuk motifnya pakai garpu Lakukan sampai habis ya Sekarang waktunya untuk kita panggang Saya pakai api atas Saya pakai api atas bawah Kurang lebih 20 menit Sesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah setelah 20 menit Kue coklat susu sudah jadi Kuenya super cantik kan Selamat mencoba di rumah Nah ini dia Kue coklat susu Tanpa cetakan dari Dapurani Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih